Musik Hari ini saya meninjol dengan Pak Danunanut, Pak Barat dalam rangka pekerjaan normalisasi waduk halim yang kurang lebih 10,5 hektan tentunya waduk ini sangat dibutuhkan di lingkungan halim termasuk beban kalijikina ketika airnya tumpah penuh banjir akan membelani kalijikina insya Allah setelah waduk ini selesai benar-benar kalijikina gak terbebani lagi artinya aliran air yang kalijikina gak terlalu berat itu diharapkan pekerjaan ini dari PUPR menyampaikan Agustus akan selesai kalijikina selesai dengan tempat banyak ya pokoknya sepanjang aliran sunter sama kalijikina semua air mengalir ke arah hulu ke hilir ini kan pasti agak tinggi konturnya pasti kan ke arah rendah nantinya ini kalau ketika dia udah penuh baru dia pompa sekali kaya sih kalau seperti saya lihat kalau dengan kondisi seperti ini dengan 300 turun jam per meter per menit saya kira insya Allah gak akan terjadi banjir ke dalamannya berapa meter? ada yang 2,5 meter dan 5 meter tergantung konturnya artinya akan terus digintir nanti untuk percepatan? ya ada yang lalu ada di sini serius turun sendiri langsung kan gincit sendiri kan betulnya keseriusan kita bersama inilah kolaborasi kemitraan kita dengan NIAU dalam rangka membenahi wilayah atau wilayah-wilayah yang selalu dipanjir termasuknya kita berdiri ini biasanya dipanjir mudah-mudahan nanti setelah ini jadi setelah ada di banjir air akan tersimpan dengan baik di waduk atau di mbong gak ada bermanfaat ketika jadi penuh kemarau saya ataskan satu kecamatan 100 sumur sapan yang ukurannya sekitar 20 meter lebih bukan sumur-sumur hanya yang sifatnya 2-3 meter tapi sumur kajian saya punya kajian dari MAI masyarakat air Indonesia dari ITB pakar-pakar saya melakukan kajian akhirnya ketemulah konsep gerakan melabung air Jakarta Timur saya harapkan di Halim pun nanti kita akan buat sumur kita kerjasama dengan pak dan lanjut kalau itu sudah welcome sudah mempersiapkan untuk kebaikan masyarakat silahkan aja pak wali kepada pak wali yang sudah langsung meninja pada sore hari ini jadi awalnya memang kami swadaya kemudian akhirnya stakeholder yang ada di pemerintahan maupun di Pemda turun langsung seperti pak wali sekarang ini kita dibantu kelanjutan pengerjaan dari pendalaman danau-danau yang ada di Halim sehingga insya Allah kita tidak membanding lagi sungai-sungai kayak Sunter maupun Cipinang ada berapa titik ini pengen dinormalisasi? ada 5 titik termasuk tadinya 4 satu yang ini yang baru ini baru sekali tadinya sawah jadi total 10,5 hektare dan Agustus akan rampun ya? Agustus insya Allah selamat menikmati sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax